Assalamualaikum hari ini mau punya cerita pen membagikan ide cemilan enak yang bisa jadi ide jualan bisa untuk cemilan juga bekalan ke sekolah atau bisa jadi ide hantaran yang enak rasanya legit pulen gurih pokoknya enak banget deh oke langkah pertama siapkan beras ketan setengah kilogram tambahkan pandan 2 lembar garamnya setengah sendok teh lalu gula pasirnya 1 sendok teh lalu kita akan tambahkan santan ya disini aku pakai 1 saset aja lalu masukkan air secukupnya aja disesuaikan dengan jumlah beras ketannya ya teman-teman oke segini cukup dan kita akan proses dalam digital rice cooker dari mito yang R7 ya ini punya 8 fungsi ya super bagus banget bisa untuk masak nasi nasi merah, bubur, sup, kue untuk merebus, mengukus, menggoreng dan sirataki rice untuk wattnya sangat kecil cuma 70 watt pancinya 5 lapis daikin coating teknologi Jepang anti gores, anti lengket dan panasnya merata banget beneran bagus ya teman-teman oke kita masak sampai matang baru kemudian kita akan buka bisa dilihat hasilnya sangat-sangat pulen dan wangi kemudian aku masukkan ke dalam wadah almini seperti ini ya sambil ditekan-tekan kita isinya separuh aja oke lakukan terus sampai selesai ya untuk kemasan bebas ya teman-teman bisa pakai yang kemasan plastik tapi yang tahan panas atau boleh pakai yang aluminium seperti ini tapi modelnya itu bulat atau yang oval atau yang ukurannya lebih kecil juga boleh ya biar hasilnya lebih banyak dan kalau dijual itu untung banyak oke setelah selesai kita akan buat lapisan bagian kedua ini terlalu penuh sih nanti bisa dikurangin ya biar hasilnya juga lebih banyak lanjut masukkan ini ada tepung terigu disini aku pakai 6 sendok makan tepung maizena aku pakai 3 sendok makan lalu untuk gula pasirnya aku pakai kurang lebih 5 sendok makan ya boleh disesuaikan dengan selera manismu lanjut tuang santan kurang lebih sekitar 800 ml kemudian kita aduk-aduk sampai larut ya dan merata pastinya kemudian masukkan vanili bubuk aku pakai 1 bungkus gitu ya teman-teman boleh pakai yang cair lalu ada pewarna hijau atau pasta pandan kemudian masukkan telur disini aku pakai 3 butir aja ini bikin adonan itu makin gurih dan pastinya lembut ya diaduk-aduk merata sampai telurnya itu tercampur ya teman-teman boleh dikocok-kocok sih warnanya cakep ya teman-teman lanjut kita akan rebus sampai mengental ya sambil diaduk-aduk oh ya untuk wajahnya disini aku pakai star pan dari stain cookware ya ini 6 layar jerman granit greblon ini 1 set ada 1 wok pan 28 cm plus tutup kemudian wok pan 24 cm plus tutup dan fry pan 20 cm bisa untuk kompor listrik dan kompor LPG oke ini sudah mengental kita tinggal taruh di bagian atasnya sampai penuh seperti ini ya teman-teman jadi sudah bisa dibayangkan ya gimana rasanya ada manis gurih legit dengan pulennya sih ketanya pokoknya enak banget ini oke kita akan lakukan terus sampai selesai setelah itu kita panaskan panci pengukus karena kue ini akan dikukus lagi sampai tanak ya teman-teman oke untuk panci pengukusnya disini aku pakai wok pan dari stain cookware ya ini bisa untuk wajan untuk merebus untuk mengukus dan low presto super bagus banget dan ini diameternya gede ya 32 cm kalau gak salah bagus banget oke kita kukus sampai mateng kurang lebih selama 10 sampai 15 menit dan ini dia hasilnya super wangi banget kita angkat dan sajikan tambahkan potongan pandan biar makin cantik ya kue talem ketan yang super wangi siap untuk disajikan beneran ini enak banget ya teman-teman wajib di re-cook ya oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati